Salam Lestari teman-teman, di video kali ini Panji ingin sekali membahas terkait perkelahian antara ular King Cobra dan juga Piton. Ya, ular King Cobra seperti yang kita tahu adalah jenis ular berbisa terpanjang di dunia. Ular yang bisa mencapai panjang hingga 7 meter ini merupakan ular yang sangat mematikan. Mereka memiliki jumlah atau volume bisa paling banyak di antara ular-ular lainnya. Sekali menggigit, King Cobra jarang melepaskan digitanya hingga mangsa atau korbannya mati. Dan ini dia, Piton reticulatus atau sanca batik Asia. Ular yang bisa dijumpai di Asia dan di Indonesia dapat kita temui di semua kepulauan. Kecuali Papua, merupakan ular terpanjang di dunia. Yang maksimalnya dapat mencapai 11 meter. Perkelahian antara King Cobra dan Piton ini terjadi bukan tanpa sebab nih teman-teman. Ya, diawali oleh tingkah si King Cobra yang memburu si Piton ini. Karena nafsu makannya yang tinggi, King Cobra biasanya gak pandang bulu untuk memilih ular apa aja yang dia temui di hutan. Termasuk Piton. Nah, jika ukurannya kecil, King Cobra akan dengan sangat mudah melumpuhkan Piton. Namun, jika ukurannya imbang atau sama-sama besar dengan ukurasi King Cobra, maka perkelahian seperti inilah yang akan kita saksikan. King Cobra memiliki jumlah bisa yang sangat banyak di mulut dan dikantung bisanya. Nah, ketika menggigit seperti ini, King Cobra akan terus-terusan memasukkan bisa tersebut ke dalam tubuh mangsanya. Eits, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa mangsa dari King Cobra ini juga memiliki senjata yang gak kalah mematikan dengan King Cobra. Yaitu lilitan. Piton memiliki otot yang kuat. Berbeda dengan King Cobra, Piton membunuh mangsanya dengan cara melilit mangsanya hingga kehabisan nafas dan mati tercekik. Piton pun langsung spontan melilit leher King Cobra sekuat mungkin. Nah, proses seperti ini akan memakan waktu sangat lama, hingga 3-4 jam. Terjadi terus seperti ini. King Cobra tidak akan bisa melepaskan lilitannya. Sedangkan Piton tidak akan bisa melepaskan gigitan dari King Cobra. Akhirnya mereka terus berkerahi dan terus berjuang untuk hidup dan mati. Dalam pertalungan seperti ini, tentu akan ada yang kalah dan akan ada juga yang menang, teman-teman. Namun, di video kali ini, teman-teman akan sulit percaya. Karena mereka ternyata dua-duanya mati, teman-teman. Nah, di video yang kedua ini, dua ekor King Cobra terlihat berkelahi juga dengan Piton. Sebetulnya bukan berkelahi, teman-teman. Di mana si King Cobra ini, nafsu makannya tinggi dan dia menyerang Piton. Niatnya sih mau makan Piton-nya, teman-teman. Tapi lihat, berakhir gagal. Di mana si King Cobra ini kewalahan mengatasi liritan Piton. Hingga dia membuka mulut lebar-lebar untuk bernafas. Hahaha, kena lu. King Cobra merupakan ular yang sangat pede, teman-teman. Di mana mereka biasanya melumpuhkan ular-ular kecil dengan gigitannya. Tapi, kadang nafsu makannya yang tinggi membuat mereka juga ingin memburu ular ukuran besar. Gak terkecuali Piton. Nah, ketika dililit Piton, otomatis King Cobra ini akan mengalami kesulitan nafas nih, teman-teman. Dan hingga pada akhirnya, ia berjuang sebisa mungkin untuk bisa melepaskan lehernya dari liritan Piton itu. Tapi, untung nih, teman-teman. King Cobra-nya berhasil melepaskan leher dari liritan Piton dan kemudian kabur. Hahaha, di video ini, Piton yang menang, teman-teman. Wow, tapi Pak Ji juga curiga nih. Karena King Cobra memiliki bisa yang sangat mematikan, pastilah Piton yang tadi terkena gigitan King Cobra itu juga mati, teman-teman. Karena bisanya King Cobra yang belum bereaksi mungkin saat itu. King Cobra merupakan ular yang cerdas. Otak mereka lebih besar dari kebanyakan ular lain. Mata mereka pun bisa memandang jelas, berbeda dengan ular lain yang rabun. Saya Tanji Petualang, Salam Lestari. Terima kasih telah menonton!